Selamat siang, kita ketemu lagi dengan acara Indonesia Nyayur. Kali ini saya kedatangan dari Kabupaten Pintang, Sulsel Pak ya, Sulsel Selatan. Selamat datang Bapak di Balai Perintan Tanam Sengaran. Semoga Bapak nyaman ada di sini Pak. Terima kasih. Pak, boleh saya mungkin untuk mempertanyakan tentang teknologi badan nitbang yang ada di Kabupaten Pintang. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu, Pak Galik, silakan. Terima kasih. Nama saya Mas Rulagus, dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pintang, Sulawesi Selatan. Kebetulan di Bindrang itu, dua tahun terakhir kita sudah membudidayakan taraman bawang putih. Dan tahun kemarin ini ada 20 hektare. Dan tahun ini ada 10 hektare. Yang kita lagi coba pada daerah ketinggian antara 900 sampai 1 meter dari bubukan laut. Kemudian khusus untuk jenis peritas yang kita gunakan, yang terakhir ini adalah jemuk kuning. Yang kita gunakan di Bindrang. Dengan berbagai perlakuan-perlakuan yang kita gunakan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan bubuk. Kemudian penggunaan jenis peritas yang kira-kira cocok dengan keadaan iklim yang ada di sana. Karena jangan sampai ada beberapa tanaman yang biasanya kurang cocok. Sehingga yang kelihatannya cocok di sana adalah bubukan yang kita gunakan pada saat ini. Oke, baik Bapak, terima kasih. Pak, tadi Bapak menyampaikan di sana itu ada 10 hektare ya untuk bawang putih. Bawang putih. Yang sebelumnya Bapak menanam bawang putih peritas apa, Pak? Yang kemarin itu PB berapa itu yang dari impor dari Tewar. Itu hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya kurang mengembirakan. Kurang apa? Kurang mengembirakan. Kurang. Mengembirakan. Maksudnya mengembirakan gimana, Pak? Kurang bagus lah. Kurang bagus lah. Kurang bagus. Mungkin kelihatannya memang di daerah Tewar itu cocok, tapi di daerah Pintang itu impor. Impor berarti ya? Impor. Umbinya ada, Pak? Ada umbinya, tapi tidak bisa mengembang. Tidak bisa mengembang. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Tadi Bapak menyampaikan ada paritas lumbu kuning. Bapak tahu itu paritas dari mana? Kelihatannya yang saya tahu itu berasal dari Nusat Tenggara. Oh, Nusat Tenggara. Itu lumbu kuning itu, Pak, dari badan nitwang, Pak. Teknologi yang punya badan nitwang. Artinya di Kementerian Pertanian. Ya, artinya berarti yang berkembang di sana itu lumbu kuning. Nah, sekarang paritasnya bagaimana, Pak? Artinya Bapak mendapatkan benih itu dari mana? Bapak mungkin bisa sampaikan ke pemirsa. Kalau kita dapatkan itu berasal dari pengadaan pihak ketiga. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Yang kita dapatkan itu kigiatannya APBN. APBN 2019 tahun ini. Nah, kelihatannya kalau berdasarkan hasil pengamatan kita dilaporkan, bibitnya sangat bagus. Sangat bagus. Yang lumbung kuning. Iya, dan ada yang kita namanya uji coba. Ada beberapa nyumbi yang kita coba. Di daerah itu, di daerah Limban sana. Itu kelihatannya sangat bagus. Sangat bagus. Nah, itu yang sekarang kita uji coba. Artinya apa? Belum kita uji coba. Dalam kapasitas yang sangat besar, tapi kelihatannya kita uji coba itu hanya beberapa pot saja. Jenis teramanya sangat bagus. Mungkin cocok di daerah itu. Oke, yang paritas yang... Paritas lumbung kuning. Lumbung kuning itu. Bapak, selain bawang putih, yang berkembang di sana, paritas apa saja, Pak? Cabai atau ada bawang putih? Dari Endrekan? Dari Endrekan. Dari Kabupaten Endrekan. Paritas, masuk paritas maja ya? Iya, ada paritas maja Cipanas yang kita gunakan. Kemudian ada juga yang dari NTB juga yang kita gunakan. Berapa hektare untuk bawang merah di sana? Ini ada sekitar 20 hektare untuk umbi. Kemudian khusus untuk bijinya ada kurang lebih 5 hektare yang kita gunakan. Berarti di sana petani sudah biasa menanam bawang putih dan bawang merah yang sudah dicari? Sudah-sudah terbiasa dan bahkan berhasil. Dan di sana juga itu sudah ada petani kita yang sudah memiliki serkitkan untuk mengembangkan namanya bawang merah. Berarti secara ini kita mendukung untuk Kementerian Pertanian 2024. Ya, 20 hektare harus bawang putih itu ya. Oke, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, yang terakhir. Saya tadi belum menanya, Bapak ke sini dengan siapa rombongan atau apa? Saya ke sini membawa beberapa petani. Ada petani bawang merah, ada petani cabai, ada petani tomat. Tetapi semua itu bisa mengukili teman-teman petani yang ada di Kabupaten Pindran. Oke, terima kasih, Pak Masrul. Sebagai tadi, Kabit Hortokutura di Dinas Pertanian Hortokutura Kabupaten Pindran. Selamat, artinya sukses untuk Bapak dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, sekian.